Papan reklame pasangan calon presiden di Jalan Raya Serang Cilgon, tempatnya di Kelurahan Serdang, Kecamatan Keramatuatu, Kabupaten Serang ambruk menimpa angkutan kota yang sedang melintas. Bahkan bagian ujung reklame dari besi menembus bagian atap kendaraan. Reklame tinggi sekitar 10 meter dan lebar 3 meter ini merupakan milik pemerintah daerah Kabupaten Serang. Karena kurang perawatan, papan reklame tersebut terlihat sudah rapuh. Beruntung saat kejadian, angkut tidak ada penumpang. Sopir angkut yang setiap hari melintasi Jalan Raya Serang Cilgon sudah mengetahui jika papan reklame sudah terlihat rapuh. Namun ia tak menyangka mobil angkut miliknya akan tertimpa papan reklame tersebut. Saya lagi jalan, terus ketimpa ini besi kaget, besi ini jatuh. Terus itu pelapunya sampai tembus, masuk ke dalam. Untung nggak ada sewa, nggak ada sewa jadi nggak ada korban. Berarti posisi mobil dalam keadaan kosong ya? Tapi lagi narik. Kosong, lagi narik. Lagi enak jalan, terus besi jatuh. Papan reklame tersebut sudah digunakan untuk media kampanye pasangan capre sejak awal bulan Januari. Diduga saat dipasang baliho, tidak dilakukan pemeriksaan kondisi fisik papan reklame. Kalau yang sebelahnya itu masih untuk paslon nomor 2, tapi yang sebelahnya sudah kosong akan tetapi itu paslon nomor 3 yang kondisinya sudah bergelantungan, udah lepas tuh. Tapi pihak PANWASCAM mengetahui bahwa ada pemasangan? Kalau sepengetahuan kami, kemarin itu paslon nomor 2 itu baru dipasang ketika mau ada Pak Presiden lewat ke sini. Tapi kalau yang sebelahnya, yang nomor 3 dari kemarin juga sudah lepas. Pusai kejadian pemilik angkot akan meminta pertanggung jawaban pemilik papan reklame. Karena akibat kejadian tersebut, pemilik angkot mengalami kerugian, termasuk tidak bisa bekerja. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari Kabupaten Serang.